Hai guys, di video kali ini aku mau unboxing beberapa produk dari Scarlet Whitening yaitu ada body scrub, acne serum, acne cream, pagi malem sama ada shower scrub dan yuk kita buka nah ini ada Pome Brightening Shower Scrub warnanya ungu, lucu banget ya jadi ini botolnya itu transparan jadi kalian bisa lihat dalamnya itu gimana cuma satu yang aku agak bingung ini kan Pome itu buah delima ya kalau di kamus itu tulisannya Pomegranate disini tulisannya Pomegranate jadi agak bingung juga kenapa tulisannya agak beda tuh antara typo atau gimana gak ngerti juga tapi masa sih typo gitu kan nah yang aku punya ini pembungkus luarnya nih plastik luarnya jadi kayak untuk melindungi botolnya gitu nah ini tuh agak-agak rapi sih menurut aku tapi gak semuanya gini ada juga yang rapi tapi persentase produk yang kayak gini tuh ya mungkin sekitar 10% 20% gitu kalian bisa lihat kan ini kayak plastiknya itu berkerut-kerut gitu mungkin ada buat orang yang kayak ya harusnya lebih rapi dong plastiknya karena emang katanya sih kemasan Scarlett yang dulu itu lebih rapi gitu ini mungkin karena permintaannya tinggi banget jadi kayak akhirnya jadi begini nih kayak berkerut-kerut cuman ya asalkan isinya masih terlindungi kan baik botol yang dalamnya itu gak rusak gitu sih aku ya masih bisa menerima gitu tapi memang alangkah lebih baiknya kalau kemasan luarnya pun lebih rapi gitu jadi kayak customer juga bakal lebih seneng gitu ketika nerima paket dari Scarlett wow bagus banget gitu nah sekarang aku buka tuh kalian bisa lihat kan setelah plastiknya dibuka itu botolnya itu oke banget gitu jadi gak ada yang rusak gak ada yang baret atau gimana jadi ya plastik luar yang gak rapi itu bisa dikelupas bisa dihilangkan gitu terus kalian akan mendapatkan botol yang ciamik gitu tuh kalian bisa lihat ya dalamnya itu gemes banget warnanya tuh ungu terus ada bintik-bintik lucu banget gitu warna-warni gitu sekarang aku coba nih aku tuangin ke tangan ya teksturnya itu rada kayak gel tapi gak terlalu kental kayak gel gimana sih jadi kayak in between gitu loh dan untuk reviewnya aku bakal bikin videonya tersendiri ya jadi biar bisa lebih detail nah sekarang kita beralih ke acne serum ini sih oke sih jadi kayak plastiknya juga rapi semuanya rapi jadi kayak ya really happy gitu loh kalau dapet kemasan yang rapi kayak gini oke jadi di dalam kardusnya itu si serumnya itu ya masih dilindungi sama kayak tempat tersendiri gitu loh jadi dia gak akan geser-geser karena dia ada kayak tempat yang membuat dia tuh stay disitu gitu jadi gak akan berantakan nah ini botol serumnya itu dari kaca ya bahannya dan dia tuh kayak doff gitu kayak gak transparan gitu tapi dia kaca ya dan menurut aku lucu banget dan sebenernya selain scarlet ini botol yang mirip kayak gini itu dipake juga sama something ya mungkin suppliernya sama atau pabrik botolnya sama gitu ya tapi yang jelas kayak produk lokal ini lucu banget oh ya di botol serumnya scarlet ini dia itu di lubangnya itu ada karetnya gitu loh sama kayak punyanya avuskin yang your skin bay itu juga ada karetnya gitu tapi sayangnya untuk yang avuskin itu yang pernah aku review di video sebelumnya ya yang varian niacinamide 12% itu agak susah buat masukin sama ngeluarin pipetnya karena ada karet itu tapi untuk scarlet serum ini meskipun dia ada karetnya tapi dia itu gak sulit buat ngeluarin masukin si pipetnya terus tekstur dari si serum jerawat ini itu cair banget sih menurut aku ya kayak air gitu loh almost kayak bener-bener air putih nih kalian bisa lihat kan nih aku tetesin terus kalian juga bisa lihat di pipetnya itu bener-bener kayak air gitu dan ini coba aku tetesin ke tangan tuh dia gampang banget kan buat digeser-geser gitu loh karena dia cair banget terus kayak yaudah dia kayak nge-cover banyak gitu loh nah selanjutnya kita beralih ke body scrub ini pomegranate pomegranate buah delima intinya dan kemasannya juga lucu banget dia bulet gitu dan beberapa produk scarlet yang lain juga kemasannya ada yang kayak gini sih yang shampoo sama conditioner mirip sih cuman botolnya ya gak kayak gini juga cuman ya setipe gini nah ini dibuka dalemnya itu ada pelindungnya lagi nih ada tulisannya scarlet gitu dan harus dibuka lagi sebelum kalian pake ini agak susah sih bukanya cuman kayak aku punya yang romansa juga gak sesusah ini sih nah untuk teksturnya ini kayak gini terus ketika diolesin ke tangan nih kalian bisa liat kan kalian bisa tau ya kalau ada scrub yang mungkin dia tuh lebih cair dari ini kayak scrubnya body shop gitu kan dia lebih cair gitu nah ini tuh enggak dia kayak lebih padat gitu tapi tetep gampang buat dipolesin di kulit dan ya kayak gini kita tunggu ya sambil kita buka yang lain selanjutnya ini brand new mereka ya ada acne cream day sebenernya mereka ngeluarin dua varian ya yang jerawat sama yang pencerah gitu tapi berhubung kulit aku acne prone jadi aku pilih yang ini nih kalian bisa lihat ingredientsnya aku gak jago disini ya jadi kalau kalian ada yang penasaran kalian bisa cek gini di pause kemasannya lucu banget deh aku juga suka dia kemasannya kayak kekinian terus ya seneng deh buat dipegang gitu sekarang kita buka kita lihat dalemnya wow cute banget gak sih dia tuh kayak desainnya lucu juga nah dia itu kemasannya juga dari kaca sama kayak yang serum ya cuman kayak bedanya bentuknya tuh ya kayak gini apa tuh namanya terus di dalamnya dia itu masih ada tutupnya lagi biar gak tumpah-tumpah gitu isinya dan ini agak berantakan isinya karena kebolak-balik jadi kayak gini kalian bisa lihat kan kayak dia tuh kebolak-balik gitu loh jadi ya isinya kayak nempel ditutup setengah nah kita coba ya kita lihat teksturnya ringan sih ringan dan ada baunya baunya itu kayak tea tree kayu putih mint gitu agak susah buat deskripsinya tapi kurang lebih kayak ada perpaduan tea tree-nya kayu putihnya mintnya gitu karena kan tea tree mirip minyak kayu putih ya kadang ya i mean kayak punya yang body shop tuh bener-bener kayak minyak kayu putih gitu loh nah ini hampir-hampir kayak gitulah tapi kayak ada sensasi mintnya gitu terus dia meresapnya juga cepet dan gak lengket sebenernya ya cuman kayak masih ada feel-nya gitu loh kalau pakai krim nah selanjutnya itu krim jerawatnya itu juga ada varian buat yang malemnya kalau tadi kan buat siang tuh nah ini ada yang varian malemnya kemasannya tuh warnanya ungu ya kalau tadi kan ada putihnya ya ungu ada putih tapi dominan putih kalau ini dominan ungunya tapi kayak lebih cute gitu gak sih ungunya tuh keren tempatnya juga sama ya pakai tempat kaca gitu sama bentuknya juga sama cuma labelnya aja yang beda gitu ya maksudnya beda warna sekarang kita lihat teksturnya teksturnya sih hampir mirip ya sama kayak krim paginya gitu ya gak ada perbedaannya gimana-gimana gitu sih untuk first impression aku ini ya dan lengket-lengketnya juga mirip gitu ya bukan yang lengket gitu sih enggak ya tapi kayak ada feel kalau kalian tuh pakai krim gitu loh dan baunya juga mirip juga kayak krim paginya jadi ada antara kombinasi tea tree kayu putih terus mint ini bukan ada minyak kayu putihnya beneran ya tapi baunya si tea tree-nya itu kayak almost kayu putih gitu loh nah sekarang kita gosok nih scrubnya yang Pome dia udah ada beberapa menit entah kenapa kayaknya lebih padet yang romansa sih kayaknya ya jadi yang Pome ini kayak butuh waktu lebih lama gitu buat kering nah ini kayak digosok gitu oh ya terus untuk review dari masing-masing produk Scarlet ini akan aku bikin videonya tersendiri gitu karena aku juga harus pake dulu ya butuh waktu juga gitu kayak efeknya di aku si produk Scarlet ini bagaimana gitu oke guys sekian dulu video kali ini makasih udah nonton terus tunggu video review ya selanjutnya dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati